Iya motor Harley Davidson yang menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini karena diselundupkan oleh Direktur Utama Maskapai Penerbangan Tanah Air. Ini adalah motor Harley Davidson jenis touring, tepatnya ini bertipe Shovelhead Electraglide seri tahun 1972. Seperti apa sih seri ini? Ini dia. Ini dia Harley Davidson Shovelhead Electraglide tahun 1972. Bagi sejumlah kalangan komunitas motor Harley Davidson, Electraglide Shovelhead ini bisa mengikuti selera pengendara. Nama Electraglide sendiri kemungkinan diciptakan karena seri ini mendapatkan perubahan drastis dari seri sebelumnya, yakni adanya tambahan starter listrik. Selain itu, Shovelhead ini relatif bertenaga dan masih bisa diajak ngebut, sehingga peminatnya pun banyak. Motor gede dengan tipe Electraglide Shovelhead ini berkapasitas mesin 1.300an cc dengan 2 silinder dan konfigurasi mesin V-twin. Beratnya sekitar 300 kg dengan tenaga maksimal menyentuh 58 daya kuda pada 5.150 rpm. Pamor Shovelhead produksi 1966 sampai 1984 memang tinggi di tahun 70-an. Banyak bintang Hollywood terkenal yang juga memilikinya, seperti sang legenda Elvis Presley dan aktor ternama Marlon Brando. Di Indonesia, Shovelhead menjadi salah satu model incaran kolektor sepeda motor klasik, maka tak heran harganya pun bisa berada di kisaran 300 hingga 800 juta rupiah. Wow, angka yang cukup fantastis ya, Pemirsa. Jika Anda berminat, pastikan Anda membelinya dengan prosedur resmi ya, Pemirsa, supaya Anda tidak terganjal kasus hukum.